Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngusulkan ke Pemerintah Pusir sangkan sebagian jalan tol Cisum-Dawu bisa digunakan nalika prak-prakan arus mudik Lebaran 2018. Tapi putusan di Pemerintah Pusir masih ngadagau prak-prakan memeres 5,5 km jalan tol Cisum-Dawu anu ditargetkan Pungkas Dina 20 Mei 2018. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa Ngeceskin, pihak ngusulkan ke Pemerintah Pusir sangkan sebagian jalan tol Cisum-Dawu sepanjang 5,5 km nyata tijalan negara ke Ranca Kalong, Asupkat Tanol, sarta Kaluartol bisa digunakan nalika prak-prakan arus mudik Lebaran 2018. Tapi putusan enak masih ngadagau prak-prakan memeres pembangunan sebagian jalan tol anu ditargetkan Pungkas Dina tanggal 20 Mei 2018. Nah itu kursulan kami pada Pemerintah Pusat supaya yang sudah selesai itu bisa dipermaatkan dan sekarang memang sedang dalam proses pembangunan khususnya akses Ranca Kalong terus Ranca Kalong ke tanel, tanel keluar kan ini sedang dalam proses penerjaan. Nah penerjaan ini direcanakan selesai tanggal 20 Mei, nah nanti dievaluasi tanggal 20 Mei tanggal 21-nya bisa digunakan atau tidak. Makanya sekarang kan karena belum selesai tanggal 20 Mei, ya mungkin belum diajukan hanya sudah kita persiapkan oleh pihak nafas, persiapkan.